sobatimu kita lanjutkan di soal berikutnya kita akan bahas tentang kebudayaan memiliki sifat supraorganik oke yang berarti titik titik ini artinya apa yang dimaksud dengan kebudayaan itu bermakna supraorganik supra ini semakna dengan super artinya di atas rata-rata superman supra apa gitu ya jadi kalau ada kata supra super berarti di atas kewajaran biasanya gitu ya nah kondisi itu karena memiliki kelebihan-kelebihan nah ini kita lihat mulai dari bahwa karakteristik kebudayaan ada 5 oke yang pertama kebudayaan adalah milik bersama suatu masyarakat oke jadi suatu gaya hidup suatu nilai tidak bisa disebut budaya jika hanya dimiliki oleh suatu orang saja ini style gue nih bisa disebut kebudayaan membelastarikan budaya tapi gayanya koreografi tariannya dia ciptakan sendiri misalkan ataupun aturan-aturannya dia ciptakan sendiri gak bisa disebut budaya yang kemudian kebudayaan merupakan hasil belajar karena pasti ada yang menciptakan kemudian disosialisasikan kemudian dipertontonkan dan diikutin dan orang lain yang melihat ikut kemudian mencoba dan melakukan itu dan itu kemudian nanti membutuhkan simbol lambang dan sebagainya ya itu budaya nah kemudian karena ada hasil belajar dan simbol lambang-lambang yang disepakati kemudian kebudayaan itu menjadi begitu terintegrasi dalam masyarakat nah kemudian yang terakhir adalah kebudayaan setelah terintegrasi itu bersifat super organik nah apa yang nama super organik karena pasti kebudayaan itu diwariskan nah ini yang ini bermakna super organik seperti itu apa jadi super organik itu apa kebudayaannya tetap ada hidup walaupun orang yang pelakunya ada yang sudah meninggal tapi diwariskan nah jadi itu yang dimaksud super organik karena organik biasanya organik manusia itu organik berarti orang-orangnya itu berganti tapi diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses belajar itu disebut organik super organik jadi kalau misalkan kebudayaan dari unsur matril dan matril yang dimasuk unsur matril itu ya ada simbol lambang seperti itu ada non-matril ada nilai-nilai itu kan non-matril kenapa budaya bisa tumbuh lama karena ada aspek non-matril yang dianggap bermanfaat sesuatu yang menjiwai sesuatu yang dijadikan sebagai apa ya ruh dari kebudayaan tersebut ada juga unsur matrilnya kebendaannya ada tapi bukan ini yang dipermasalahkan kemudian kebudayaan selalu ada dalam setiap masyarakat karena ini yang yang ini nah kebudayaan milik masyarakat kemudian kebudayaan memiliki itu tetap dan statis nah ini salah karena kebudayaan itu ada pelakunya manusia sedangkan manusianya berubah kebudayaan pun akan tetap berubah jadi contoh misalkan dulu ada budaya seiring kemajuan zaman memungkinkan asalnya contohnya paling gampang ya musik ya musik dulu mungkin gak pakai speaker sekarang pertunjukan tarian wayang itu pakai speaker kebudayaannya berubah ini gak bisa dipilih ya karena jauh pisan sudah nanyanya super organik memiliki manfaat bagi masyarakat ya karena ya namanya kalau gak punya manfaat tidak akan menjadi milik masyarakat sampah yang tidak bermanfaat kan sampah kenapa harus masyarakat memegang kebudayaan jika tidak memberi kemanfaat kelihatan bahwa ini adalah E jawabannya ya saya pikir mudah-mudahan bermanfaat kita lanjutkan di soal berikutnya selamat menikmati selamat menikmati